Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat bermuajah walaupun secara virtual Walaupun secara tidak langsung Kita bersama-sama masih belajar Dengan wali kelas 2 Tema 7 Subtema pertama Pembelajaran ketiga Anak-anakku saya banggakan Gimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sudah sholat ya Alhamdulillah Sudah sholat Sudah tilawat Sudah takfid, Alhamdulillah semua Anakku saya banggakan Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita buka dulu dengan doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Radiyatubillahirrabba Wabil islami dina Muhammadin nabiya wa rasulah Qabbi zidni ilma wa rasubdini fa'amamin ya rabbal alamin Anakku saya banggakan Pada pagi hari ini kita masuk pembelajaran ketiga Ya, subtema pertama ya Ya, masih subtema pertama Yaitu tentang kebersamaan di rumah Pada kesempatan ini Yaitu judulnya tentang apa? Silaturrahim keluarga Silaturrahmi keluarga Pastinya anak-anak pernah Silaturrahmi ke rumah Saudara Ke rumah kakak Ke rumah Budi, bule dan sebagainya Pada kesempatan ini juga ada Cerita tentang Siti Silaturrahim kesaudaranya Di rumah Siti Sedang diadakan acara Silaturrahmi keluarga Silaturrahmi keluarga ini Diadakan setiap bulan sekali Gitu ya Siapa yang di rumah Ada Silaturrahim keluarga bersama Saudara-saudaranya Sebulan sekali Wah gitu ya Suasana Silaturrahim Menandakan kebersamaan Dalam keluarga Semua hidup rukun Satu sama lainnya Siti membantu ibu Menyiapkan kue Ya Ibu membuat kue puding Ya Siapa yang pernah membantu Ibunya memasak Ayo Bersambungan Iya Mungkin Mbak Azka ya Mbak Azka Mbak Tiffany Mbak Naura Dan Mbak yang lainnya Mas-mas yang juga gitu Membantu ibunya ketika ibunya memasak Seperti itu ya Kemudian Ibu membuat kue puding Ibu mencetak kue Dengan ukuran kecil Ada yang diberi warna coklat Ada yang diberi warna putih Ada yang diberi warna hijau Ada yang diberi warna merah Semua menggunakan Pewarna alami Anak-anak bermain Sambil menikmati kue puding Mereka bergembira Mendengarkan cerita Temannya Nah ini saya banggakan Itu ada sebuah cerita Tentang keluarga Siti Bersama saudara-saudaranya Ketika saudaranya datang ke rumah Siti Ketika Siti ditatangi oleh keluarganya Maka Siti menyiapkan makanan Untuk keluarganya yang baru datang Itu artinya apa? Artinya Siti menghormati Saudaranya yang jauh-jauh datang ke rumahnya Itu ikramud duyuh Yaitu memuliakan tamu Maka ketika kita Kedatangan tamu Jangan sampai kita biarkan Tapi kita muliakan Gitu ya Supaya apa? Supaya kita termasuk Orang-orang yang Mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Karena hadis Rasulullah Mengatakan Siapa dia beriman kepada Allah Dan akhir Maka muliakanlah tamu Maka ketika ada tamu Kita muliakan Walaupun hanya senyuman Gitu ya Kenapa? Karena dengan kita memuliakan tamu Maka Allah akan memuliakan kita Anakku saya banggakan Setelah anak-anak Menceritakan Atau mendengar cerita tadi Ternyata Siti itu suka Kuding warna coklat Sedangkan Benny Itu Sukanya Warna hijau Ternyata Beda ya Antara kesukaan Siti dan kesukaan Benny Ternyata Dikeluarkan juga kita Juga gitu ya Keluarga kita Mungkin kakak kita Suka warna Kuning Kemudian Adik kita Warna merah Sukanya Dan lain sebagainya Maka Keperbedaan itu Jangan sampai menjadikan Masalah bagi kita Setelah Anak-anak Mendengarkan cerita tadi Kemudian Anak-anak bisa Apa ya Bertanya kepada Ayah Ibu Adik Maupun kakak Tentang warna Kesukaannya Gitu ya Coba Mas Nayib Bisa nanya sama Umi-umi Warna kesukaan Makanannya apa Gitu ya Kemudian Nanya sama bapak Bapak Kesukaan warnanya apa Kakak Nabil Mas Nabil Sukanya warna apa Gitu ya Tanyakan Setelah Setelah anak-anak Menanyakan Kemudian Anak bisa menulis Yang suka warna hijau Namanya siapa Umi Tulis Umi Banyak keluarga yang warna hijau Berapa Kemudian Yang warna coklat Namanya siapa saja Banyak keluarganya siapa Warna merah siapa saja Warna putih siapa saja Kemudian Anak-anak bisa Menganalisa Menganalisa Anak-anak bisa Menurupai Bertanya Kepada ayah Kepada ibu Kepada anak Kepada kakak Kepada adik Tanyakan semua Apa warna kesukaannya Setelah mengetahui Kemudian ditulis Di lembar yang paling Sekiakan Ya Gitu ya Setelah anak-anak Mengetahui Anak-anak mengetahui Warna kesukaan Keluarganya Kemudian Hasil pengamatan Hasil survei Hasil yang Pertanyaan tadi Kepada keluarga Anak-anak bisa Tuliskan Warna kesukaan Berapa orang Warna hijau Berapa orang Warna kuning Berapa orang Dan lain sebagainya Ya Supaya kita mengetahui Ketika kita memberikan sesuatu Kita kalau tahu Warnanya kan Kita memberikan sesuatu Yang disukainya Jangan sampai kita Memberikan sesuatu Yang tidak disukai Gitu ya Maka Ketika kita mengetahui Warna yang disukai Kemudian kita menyiapkan Apa yang diinginkan Apa yang Warna yang disukai Seperti itu ya Setelah anak-anak Mengetahui Berapa jumlah Kesukaan Warna hijau Berapa kesukaan Warna coklat Kemudian apa Kemudian anak bisa menjawab Pertanyaan yang paling Sudah siapkan Pertanyaan apa pak Pertama Warna apakah Yang paling Banyak disukai oleh Keluarga Keluarga Ya tadi sudah ditulis ya Yang kedua Warna apakah Yang paling sedikit Disukai keluarga Yang ketiga Apakah kamu dapat Menemukan warna lain Yang tidak disukai pada Pak Li siapkan Wah Mungkin ada warna Warna oran Yang paling tidak Belum tuliskan Warna oran Anak bisa menuliskan Warna yang selain Yang paling tuliskan Supaya apa Supaya kita tahu Keluarga kita Kesukaan warna apa Gitu ya Kalau kita Mengetahuinya Maka kita akan Lebih akrab Lebih senang Ketika memberikan Sesuatu diberikan Yang terbaik Bagi keluarga kita Setelah anak-anak Mengamati tadi Kemudian kita Masuk ke diskusi Wah Diskusi bersama siapa pak Anak-anak bisa Berdiskusi dengan Keluarga Boleh dengan ayah Boleh dengan kakak Boleh dengan Umi Boleh Apa diskusi yang Disampaikan pak Diskusinya bagaimana Sikapmu Terhadap Keluargamu Yang memiliki Warna kesukaan Yang berbeda Tadi kan Seumpama Bapaknya Suka warna coklat Ibunya Suka warna hijau Kita Atau anaknya Suka warna kuning Seumpama Maka apakah itu Menjadi masalah Wah Saya kira gak masalah Diskusikan bersama Keluargamu Kemudian tuliskan Kalau ayah suka warna hijau Dan ibu suka warna coklat Alhamdulillah Enak Kita berwarna-warni Seperti itu Boleh-boleh saja ya Setelah anak-anak Diskusi dengan orang tua Atau sama keluarga Kemudian Yuk berlatih Bersama-sama Anak-anak bisa menjawab Pertanyaan yang paling Sampaikan Pak anak-anak bisa Menjawab Dengan memilih Jawaban yang tepat Antara A, B, C Yaitu ya Contohnya Satu Siti menyukai Udeng warna hijau Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai Warna coklat Bagaimana Apakah dia mengejek Apakah dia menghormati Atau Ya Dia bertengkar Sama Hanya ketika di kelas Ketika ada teman kita Suka warna hijau Kita warna coklat Jangan sampai kita Menurut Hei kamu harus Warna hijau Tidak Kita perbedaan Gak apa-apa Beda gak apa-apa Kita saling menghormati Seperti itunya Jangan sampai kemungan hijau Oh warna coklat Jelek Gak boleh Tapi kita saling menghormati Oh hebat ya Warnamu Warna hijau Yang kedua Siti dan Dayu Menyukai Udeng yang berbeda Warna yang berbeda Kemudian Maka mereka Saling Apa yang mereka lakukan Apakah mengolongan Atau menghormati Nah seperti itu ya Maka ketika Anak-anak Tahu perbedaan Maka kita akan Bisa saling menghormati Di antara yang lainnya Seperti itu Anak-anak Perbedaan Bukan menjadikan kita Perpecahan Perbedaan Bukan menjadikan kita Permusuhan Tapi perbedaan Bisa menjadikan kita Persakuan Semoga kita tetap Semangat Walaupun berbeda Tapi kita tetap satu Ini kartu Ngeleka Berbeda-beda Tetapi satu Maka dari itu Perbedaan Jangan sampai Menjadikan kita Pertengkaran yang luar biasa Sementeturnya Azam Berbeda dengan Busain Jangan sampai Tengkar Jangan Tapi Jadikanlah perbedaan Itu menjadi Keharmonisan Mungkin itu Yang paling sampaikan Pada pembelajaran Ketika ini Semoga Tetap Semangat Tetap Seria Tetap seria Di rumah masing-masing Apabila ada Yang belum ditahami Tanyakan ke Pali Insyaallah Pali akan bisa menjawabnya Demikian dari Pali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton